Laigirlah dari Paking Jilid 28 Hei, menyingkir Lain kali kita main-main di sini lagi Bengli dan lain-lain terkejut Kakek itu menyambar ke arahnya mengebut pengawal dan orang-orang lain Witok senin diri terlempar dan bergulingan Lalu ketika kakek itu menyambar bajunya dan menyuruh yang lain pergi Semua mengangguk dan berlompatan Maka kakek itu menendangkan ujung kakinya menghamburkan tanah dan pasir berdebu Haha, bagus, ayo munafcir Kok Taijan tahu bahaya? Bersama kakek ini ia berkelebat memukul sisa-sisa pengawal Sekejap mereka berlompatan dan melayang naik ke tembok pagar Tapi teringat sesuatu mendadak menteri ini berhenti menoleh belakang Sem Taijan dan pangeran masih ada di dalam Dewa Matukeranjang juga terkejut Siang Lun Mogal memaki kalang kabut atas perbuatan lawannya Pasir dan debu itu menghalang pandangannya Tapi ketika kakek ini terkekeh dan menyambar temannya Maka kok Taijan ditarik dan dibawa lari lagi Jangan pikirkan mereka Sem Taijan dan pangeran telah memasuki kamar rahasia Menteri ini terbelalak Dewa Matukeranjang telah membawanya berjungkir balik dan keluar tembok gedung Di sana kawan-kawan yang lain juga melayang turun dan meneruskan larinya Dan karena ia lega mendengar kata-kata itu Dewa Matukeranjang terkekeh-kekeh Maka menteri ini pun teringat keselamatannya lagi Dan mau meneruskan larinya bersama kakek ini Dewa Matukeranjang tidak berbohong Setelah lawan semua pergi dan gedung Sem Taijan dimasuki Ternyata pembesar itu dan putera mahkota Bing Yeu tak ditemukan Witok dan gurunya mengobrak abrik Namun lelaki tua itu tak diketahui di mana beradanya Batang hidungnya tak tampak Dan ketika dengan marah Witok hendak membakar gedung ini Maka liongongnya muncul dan mencegah Jangan, kita cari sampai dapat Tangkap hidup-hidup putera mahkota dan Sem Taijan Mereka dapat dijadikan sandera Ada kamar rahasia di setiap tokoh-tokoh penting Witok, jangan dibakar hingga kita rugi sendiri Biarlah, cari dan kerahkan pengawal dan hancurkan setiap dinding yang dicurigai Demikianlah gedung itu selamat tak dibakar Memang Sem Taijan telah diminta untuk bersembunyi Begitu Dewa Matuk keranjang melihat munculnya Siang Lun Mogal Kakek ini dapat merasakan tingginya tingkat bahaya Dan ketika pembesar itu menyelinap dan memasuki sebuah kamar rahasia Lorong bawah tanah dibalik kamar pribadinya Maka selamatlah laki-laki tua itu dari bahaya Akan tetapi mungkinkah pembesar ini menyembunyikan diri terus-menerus? Dapatkah dia menyelamatkan diri bersama putra mahkota yang dalam keadaan tidak sadar itu? Melihat betapa beberapa tembok mulai digempur dan dirusak Maka cepat atau lambat pembesar ini pasti tertangkap Apalagi ketika Kuihawa tiba-tiba muncul di situ Bekas pelayan yang telah berhianat ini sekali lagi diminta bantuannya oleh Leong Ong Jaya Dan karena gadis itu cukup dekat dengan bekas majikannya Kuihawa terbujuk pula oleh janji dan peluk mesra pangeran pemberontak Maka keadaan semtai jain betul-betul bagai Telur di ujung tanduk Marilah kita tinggalkan sejenak keadaan pembesar tua itu Dewa Matukeranjang melindungi kawan-kawannya menerobos kepungan Di depan bergerak Bengli dan Kongli juga engeng Dan karena belum seluruh kota raja dikuasai pemberontak Baru bagian dalam istana saja maka kakek ini dan kawan-kawannya tak begitu sulit melepaskan diri Apalagi ketika tiba-tiba bayangan putih berkelebat di situ Tan Hong Ibu, apa yang terjadi? Ayah, kenapa kalian melarikan diri? Hehehe, kau baru muncul Bagus, apa yang kau lakukan di luar? Tan Hong, kenapa tak membantu ayah ibumu yang hampir mampus dihajar orang? Hei, bantu kami dan jangan banyak tanya dulu Lindungi teman-teman dan saudaramu ini Tan Hong bergerak mengibas ke kiri kanan Ia baru saja datang setelah meninggalkan kaisar di hutan Menyambar memasuki pintu gerbang dan membuat penjaga melongo Mereka mengira iblis yang lewat di depan matanya itu Bayangan putih yang menyambar dan lenyap Dan ketika pemuda itu melihat ayah ibunya Juga beberapa orang lain yang meroboh-robohkan pengawal Maka ia pun membentak dan ikut mengibas musuh-musuhnya Namun tertegun mendengar jawaban ayahnya Pemuda ini tegang dan bergelebar Kok Taijin yang berada di samping ayahnya kelihatan kusut Sesekali menteri itu menoleh juga ke belakang Dan ketika akhirnya mereka mendekati pintu gerbang sebelah barat Siap keluar dan lewat dengan cepat mendadak Pintu itu ditutup dan Belasan penjaga menodongkan tombak Mereka ini adalah anak buah cowok yang Goan Suwe yang sudah tahu berita istana Berhenti, kami mendapat perintah untuk menutup pintu gerbang Akan tetapi Beng Li dan Kong Li membentak Bagai berlomba saja keduanya berkelebat ke kiri kanan Eng-eng melepaskan pukulan jarak jauhnya Menghantam empat orang yang menutup pintu blesi Dan ketika terdengar teriakan dan jeritan ngeri BHI Kong Chi yang mengenai empat orang itu Maka mereka terbanting dan Eng-eng sudah menahan Dan mendorong balik pintu raksasa ini Kalian tikus-tikus busuk, enyahlah Mien Nio tersenyum Sebenarnya ia hendak menotok dan merobohkan empat penjaga itu ketika Eng-eng mendahului Ia bergerak menyambar penjaga yang lain dan robohlah pengawal-pengawal itu Apalagi ketika putranya dan Dewa Metukeranjang tak mau kalah Dan mematahkan tiga tombak yang meluncur ke arah mereka Dan ketika sebentar kemudian para pengawal itu berteriak tak keruan Terpelanting ke kiri kanan maka cepat sekali mereka berkelebat dan lolos di celah pintu gerbang Eng-eng sudah melepaskan pintu itu dan kebetulan terdengar derap pasukan mengejar Hei, berhenti Kalian orang-orang pemerontak Tan Hang menoleh Dialah yang berada paling belakang dan melihat perwira di atas kuda hitam itu Tinggi besar dengan wajah garang sementara golok dan tameng besi di kedua tangan Tepat pintu gerbang menutup menyambarlah sebatang anak panah Menamcap dan amblas di kusen pintu namun pemuda ini dan kawan Kawannya lenyap Mendengkol oleh perwira itu Tan Hang malah mengganjal pintu dari luar Tertawa dan menyusul ayah ibunya sementara pasukan di belakang berteriak-teriak Tampaknya mereka turun dan mendobrak-dobrak Sebatang kayu besar terpalang di luar Dan ketika mereka mampu membuka pintu secara paksa Mengejar dan memaki-maki lagi Ternyata pemuda ini sudah menghilang di balik hutan melindungi teman-temannya Dewa Matukeranjang terkekeh Tak ada yang tahu betapa tiga kali kakek ini mengusap dada kanannya Menyeringai dan lari lagi namun tiba-tiba terbatuk Dan ketika di dalam hutan mereka terlindung Bahaya sudah jauh tertinggal di belakang Maka kakek ini tiba-tiba mengeluh dan roboh Ayah Tan Hang terkejut dan menyambar ayahnya ini Ia paling belakang sehingga paling dulu tahu Dan ketika yang lain berhenti dan menoleh Kakek itu pucat dan duduk bersilah Maka Tan Hang segera meletakkan tangannya di punggung ayahnya ini Seng ayah kiranya terluka Apa yang terjadi Mien Mio berkelebat dan melihat suaminya ini Kenapa dengan ayahmu, Tan Hang? Ada apa? Ayah terluka, Tan Hang berkerut Ia rupanya pandai menyembunyikan diri, ibu Bantulah kerahkan sinkang dan letakkan di pundak kiri Seng ibu tak banyak bicara Bersilah dan cepat meletakkan tangannya di pundak kiri Suaminya segera wanita ini menolong khawatir Dewa Matukeranjang rupanya tak tahan oleh benturan Hoatlek Kim Jong-ko Tergetar dan sesak napasnya tapi harus melindungi teman-temannya Hanya berkat ketahanan dan Pandainya menyembunyikan perasaan maka Siang Lun Mogal sendiri terkelabui mengira lawannya ini tangguh Padahal tiga kali Dewa Matukeranjang menahan lontakan dahak Dan ketika istri dan anaknya menyalurkan sinkang Hawa sakti itu menerobos daerah gempuran Maka kakek ini merasa ringan dan sesak napasnya berkurang Wajah yang tadi pucat itu mulai merah kembali Cukup, terima kasih Aku sudah sehat Namun segumpal darah terlontak juga Kakek ini tertawa dan bangkit terhuyung Dan Seng istri cepat memberikan obat penawar Tan Hang khawatir melihat ayahnya itu Tapi ketika Seng ayah terkekeh dan mengusap sudut bibirnya Maka tampak bahwa ayahnya ini selamat Untung dia dan ibunya cepat menolong Ayah tak boleh bertanding lagi Lukamu mengguncang dada Siapa yang kau hadapi hingga membuatmu seperti ini Ayah Bagaimana kau terluka tapi diam-diam saja Haha, siang lunmogal si gundul itu Siapa lagi? Wah, ia masih hebat Tan Hang, dan agaknya lebih liai daripada dulu UGH, seharusnya aku beristirahat tapi mana mungkin Kok Taijin berkerut khawatir? Kiranya musuh terlalu kuat, Dewa Matuk keranjang Istana telah mereka duduki HMM, bagaimana sekarang dan apa kabarnya Sri Baginda Kaisar? Kenapa kau tiba-tiba muncul di sini? Pertanyaan ini jelas ditujukan kepada Tan Hang Pemuda itu memandang menteri ini dan semua orang memandangnya Tan Hang juga tampak gelisah Dan ketika ia bercerita bahwa Kaisar ditinggalkan Datang laporan bahwa Putra Mahkota diancam bahaya Maka ia minta maaf terpaksa meninggalkan tugasnya Sam Taijin dilaporkan meracun Putra Mahkota Aku terkejut dan meninggalkan rombongan Maaf kalau aku tak melaksanakan tugasku, Taijin Berita itu bagai geledek di siang bolong dan mana mungkin Sam Taijin melakukan itu Aku tak percaya Benar, dan kenyataannya fitnah sudah mulai terbuka Sam Taijin justru tertangkap dan terjebak di gedung istana, Tan Hang Putra Mahkota Beng Yeu juga ada di sana Akulah yang membawa dan Beng Li menemaniku Tan Hang terkejut Seolah baru sadar dan ingat gadis baju merah ini ia pun menoleh Sebenarnya sejak tadi ia pun terheran dan kaget bahwa gadis itu ada di situ Bukankah gadis ini memusuhi dirinya dan ayah ibunya, bahkan membakar Liang San Tapi ketika gadis itu menunduk dan tersipu malu, gugup merasa bersalah Maka ayahnya tertawa berkata, batuk menekan dada Hehehe, tak usah heran atau terkejut Gadis ini menyadari semua kesalahannya, Tan Hang, telah meminta maaf kepadaku dan ibumu Ia putri suhanmu dengan Ming Ming, cucu murid Mei Mei Dan karena ia sudah berbalik haluan dan menyadari kekeliruannya maka semua perbuatannya yang lalu tak perlu diingat-ingat lagi Anggap saja kenangan pahit Dan dan ini sahabatku Yuliah Beng Li memperkenalkan temannya menghapus gugup Kalau aku bersalah maafkan aku, Tan Hang Dulu aku digosok enci kiok eng dan merasa dipermainkan ayah Haha, dan itu siapa? Dewa Matukeranjang menunjuk Franky Terima kasih bahwa kalian tiba-tiba menolongku Kami kakak beradik, Franky dan Yuli Kami datang ke Tionggoan untuk mencari dan menemukan Paman Fang Fang Lociampua, telah ketemu dan melihat segalanya Kami putra-puteri dari ayah Leo dan ibu Sylvia Hah, keturunan orang-orang Inggris itu? Jadi kalian ini cucu Twonsmith Haha, pantas kalau serasa ku kenal wajah kalian ini Anak-anak, terutama adikmu Yuliah Mirip benar dengan ibumu Wah, ibumu itu yang membuat muridku tergila-gila Yuliah tersenyum geli Sementara Beng Li semiurat memerah dadu Kalau saja Mien Nio tidak menginjak kaki suaminya ini Barangkali Dewa Matukeranjang akan bicara ceplas-ceplos Kakek itu memang tak terlalu banyak peradatan Tapi ketika terdengar derap kuda dan semua menoleh kaget Mengira musuh maka munculah Bu Goanswe dan seribu pasukannya Jenderal itu tampak gagah dan garang sekali di samping seorang lain bertopi besi Hei, ii, kau, kok Taijin? Kiranya kalian yang dikejar-kejar pasukan pemberontak itu Ha, Dewa Matukeranjang ada pula di sini Bagus, mana seribaginda dan bagaimana dengan Sam Taijin? Tapi melihat Tan Hong tiba-tiba jenderal ini terbelalak Kudanya sudah mendekat dan berhenti, meringkik Tan Hong kau di sini pula? Kau meninggalkan seribaginda? Jenderal itu meloncat turun dan kaget Ia begitu terburu-buru dan marah hingga menghambur dan mencengkeram Leher baju Tan Hong diguncang-guncang Tapi ketika kok Taijin menarik tangannya dan bicara sabar Maka menteri ini membujuk dengan kata-kata perlahan Seribu pasukan itu sudah tiba dan memenuhi hutan Sebaiknya kau tak perlu marah-marah dulu Ada kabar Mengejutkan yang diterima Tan Hong Ia mendengar Sam Taijin meracun putra mahkota Lepaskan tanganmu dan lihat betapa semua mata memandang ke sini Bu Goanswe sadar, tapi masih melotot Apapun yang didengar tak seharusnya meninggalkan seribaginda Ketahuilah bahwa seribaginda diserang penjahat-penjahat licik yang hampir saja membunuhnya Untung ada Kiok Eng, baginda selamat Kiok Eng Tan Hong berubah, ganti merasa kaget Apa yang terjadi dengan baginda, Goanswe? Maafkan kalau aku meninggalkannya Aku terkejut oleh berita Sam Taijin ini Seribaginda diserang orang-orang jahat, bahkan pasukan Hek Eng Busu, Garuda Hitam, sendiri Untunglah Kiok Eng datang dan tanyalah pada Go Siao Goanswe, Jenderal Muda Gau, ini Tan Hong menjadi pucat Go Siao Goanswe, pendamping Bu Goanswe yang berdiri di situ sudah menarik napas panjang dan mengangguk kepada semua orang Jenderal Muda ini seorang laki-laki 45 tahun yang bekas anak buah Bu Goanswe sendiri Menceritakan betapa seribaginda hampir celaka oleh serangan orang-orang berkedok hitam Dan ketika semua menjadi terkejut sementara Tan Hong sendiri tersirap darahnya Lupalah kepada kelicikan musuh maka pemuda ini tiba-tiba berkelebat dan menuju di mana seribaginda berada Kalau begitu akan kulihat beliau, siapa tahu musuh berbuat licik lagi Hei, tak perlu Kita juga akan menuju ke sana, Tan Hong, tunggu Akan tetapi pemuda itu tak menghiraukan seruan ini Bu Goanswe berteriak namun Tan Hong telah lenyap di luar hutan Jenderal itu membelalakan mata Dan ketika semua orang memandang ke situ maka Kok Taijeng tiba-tiba berseru di mana gerangan Kong Li dan ibunya Hei, mana mereka? Kemana pemuda baju hijau dan ibunya itu? Ternyata Kong Li dan Eng Eng diam-diam meninggalkan teman-temannya setelah Bu Goanswe muncul Mempergunakan kesempatan selagi Tan Hong ditegur jenderal itu Maka Eng Eng menarik tangan putranya, berkelebat dan pergi Maka ketika Kok Taijeng sadar dan tak melihat mereka otomatis Beng Li dan lain-lain terkejut Benar, dia Kong Li dan ibunya Eng Eng Mereka meninggalkan kita Kau tahu pemuda baju hijau itu? Tentu, lo ciampu Itu tadi bibi Eng Eng, pemuda itu Kong Li Ah, pantas, aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri Ayahmu bisa repot kalau Eng Eng di sini Haha, Fang Fang menerima sial dari ku Dewa Matukeranjang Akhirnya tertawa bergelak, geli dan baru ingat akan ibu dan anak setelah mereka pergi Dalam kesibukan tadi tak mungkin ia memperhatikan semuanya, apalagi bekas Hoatlek Kim Jong-Ko menggetarkan dadanya Dan ketika ia ingat dan terkekeh-kekeh, Beng Li mengerutkan kening Maka Franki, pemuda kulit putih itu mengedip padanya Sebaiknya kita sendiri lagi, biarkan orang-orang tua ini berkumpul bersama Mari pergi dan kita susul Tan Hong Beng Li Siapa tahu Kaisar membutuhkan pertolongan kita Benar, Yuliah setuju Urusan kita di kota raja jadi berantakan, Beng Li Biarlah kita bergabung lagi setelah orang-orang tua ini menyusun rencana Beng Li mengangguk Sesungguhnya tak senang juga kalau ia mendengar ayahnya dijadikan gelap tawa Kakek itu benar-benar sinting dan tak peduli kepada orang lain Maka berkelebat dan meninggalkan tempat itu gadis ini pun menyusul Tan Hong Diikuti pula oleh Franki dan adiknya Baiklah, aku akan melihat Sri Baginda juga, lociampu Nanti aku kembali lagi dan silakan kalian susun rencana Hi, kemana kalian kakek itu berseru? Kenapa semuanya meninggalkan kami? Kami akan membantu Tan Hong Franki tersenyum Siapa tahu ia perlu bantuan tenaga, lociampu Maafkan dan nanti kami kembali Hi, kalian jangan bohong Betul-betul mau mencari Kaisar atau pacaran secara diam-diam Franki memerah Ceplas-ceplas Dewa Matukeranjang membuatnya tersipu juga Sesungguhnya ia memang ingin berdekatan dengan Bengli Tapi lenyap dan tak menghiraukan itu Maka adiknya justru tertawa Hei hei, kakek itu pandai menebak Ia menusuk langsung maksud hatimu Franki benar-benar kakek luar biasa yang ceplas-ceplos Apa maksudmu? Tak usah pura-pura Bilang terus terang saja bahwa sesungguhnya kau ingin berdekatan dengan Bengli Dan kau tampaknya pemuda baju putih itu Kau mulai naksir Apa? Haha, tak usah bohong, Yuliah Matamu memandang kagum putra Dewa Matukeranjang itu Kau tampak terpikat Iih dan seng adik yang mencubit dan memerah di olok kakaknya ini Tiba-tiba membuat Franki tertawa bergelak Diam-diam memperhatikan adiknya itu Dan tak dapat disangkal bahwa Yuliah kagum memandang Tan Hong Pemuda baju putih itu dengan lihainya mendorong dan merobohkan pengawal Geraknya jauh lebih hebat daripada Kongli Dan karena semuanya itu diperhatikan seng kakak Yuliah tak sadar maka tentu saja ia menjadi malu Namun sebagai gadis kulit putih sejenak saja ia merasa jengah Selanjutnya ia tersenyum bangga dan senang Tak dapat disangkal bahwa diam-diam hatinya tergetar oleh wajah tampan gagah itu Pribadi Tan Hong mirip ibunya yang lembut Bukan seperti Dewa Matukeranjang yang ugal-ugalan dan ceplas-ceplos itu Dan karena ia mulai jatuh hati secara diam-diam Tak tahu bahwa sesungguhnya Tan Hong masih mencintai dan hancur oleh sepak terjangkiok Yang maka gadis ini tak tahu betapa di lain pihak sepasang metuk Kongli memandangnya kagum Kongli ditarik ibunya ketika bengong memandang gadis kulit putih ini Pemuda itu dibuat kaget ketika seng ibu meloncat dan membawanya pergi Dan karena pertemuan mereka memang kebetulan saja Ia melihat dua orang muda itu dan terjun membantu pertempuran Maka seng ibu yang sesungguhnya diajak puteranya ini mulai tahu bahwa Kongli jatuh cinta Akan tetapi orang-orang muda ini berpisah Tan Hong kembali ke tempat Kaisar setelah dengan kaget mendengar cerita Bu Go An Sui Jenderal itu mendengar cerita ini dari Go Xiao Go An Sui Sementara jenderal muda itu mendapat laporan dari Lu Chiang Kun yang datang atas panggilan panah api Hang Chiang Kun Menolong Kaisar Dan ketika semuanya menyebar dengan cepat dan peristiwa di istana itu benar-benar menggegerkan Maka Kaisar akhirnya terkejut mendengar cerita Tan Hong Pemuda ini akhirnya menemui Kaisar dan lega Tapi melihat Hang Chiang Kun tak sadarkan diri di belakang kereta Mukanya kehitaman maka ia pun terkejut dan lupa kepada Kio Eng Gadis yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya Maaf, hamba hendak menolong Heng Chiang Kun, Sri Baginda Laporan serba singkat telah hamba berikan Biarlah sekarang hamba memeriksa Heng Chiang Kun dan paduka akan bertemu dengan rombongan Bu Go An Sui Istana telah dikuasai pemerontak Kaisar tertegun Pemuda baju putih itu bergerak dan menolong Heng Chiang Kun yang masih tak sadarkan diri Pipi perwira ini bengkak Itulah senjata rahasia milik Chiang Ang Bo Tan Dan ketika sejenak Tan Hong mengerutkan kening namun menotok dan mengeluarkan obat penawar racun Menjejalkannya ke mulut perwira itu Maka pemuda ini tak peduli lagi keadaan sekelilingnya di mana Kaisar dan rombongannya terus bergerak maju, keluar hutan Tan Hong akhirnya berhasil menyadarkan perwira ini dengan usaha keras Kalau saja ia terlambat kemungkinan perwira itu tak akan tertolong Maka begitu mengeluh dan membuka matanya segera Heng Chiang Kun Melihat pemuda ini Kau Tenang, beristirahatlah Semuanya berjalan baik, Chiang Kun Kau selamat Bagaimana dengan Seri Baginda? Ada di depan, kita bersama rombongannya Syukurlah aku dapat menolongmu dan jangan pikirkan hal-hal lain Tunggu, Tan Hong hendak meninggalkan perwira ini Bagaimana dengan istana, Tan Hong? Apa kabarnya? Pahit, pemuda itu menarik napas dalam Pemberontak menguasai istana, Chiang Kun Dan hampir saja ayah dan ibuku menjadi korban Ah, ayahmu Dewa Matu Keranjang ada di sana? Ibumu juga melawan pemberontak? Mereka sekarang berkumpul dengan Bugo Answe dan lain-lain Sebentar lagi kita akan bertemu Sudahlah kau tenangkan hati dan aku keluar sebentar Perwira ini membelalakan mata Ia mengangguk-angguk bahwa Kaisar selamat Juga girang bahwa Bugo Answe ada di situ Tapi karena ia baru sadar dan tak boleh banyak bergerak Heng Chiang Kun berbaring lagi Maka Tan Hong melihat dua bayangan berkelebat Franky dan adiknya muncul Maaf, kami menyusul Kami khawatir kalau ada apa-apa dengan Kaisar, Saudara Tan Hong Mana Beng Li kenapa ia tak kelihatan? Hektometer, kalian kiranya Tan Hong melemaskan syarafnya lagi Aku tak melihat Beng Li di sini, Franky Apakah ia pergi? Benar, ia menyusulmu, dan kami menyusulnya Kalau ia tak ada di sini mungkin di tempat lain Biarlah ku cari Franky, yang sengaja membiarkan adiknya berdua dengan Tan Hong Lalu berkelebat dan pura-pura mencari Beng Li Tentu saja ia ingin membantu adiknya ini berkenalan dengan Tan Hong Tahu bahwa bibit-bibit cinta mulai bersemi di hati adiknya itu Dan ketika Tan Hong tertegun dibiarkan berdua saja dengan gadis cantik ini Likat maka Yulia yang juga gugup dan sedikit jengah tampak kikuk di depan pemuda yang dikaguminya ini Untunglah gadis itu adalah keturunan Sylvia dan Leo yang tak mempunyai budaya serba kikuk Tan Hong yang masih juga terpaku dan canggung menghadapi lawannya tiba-tiba ditegur secara halus oleh gadis ini Yulia bertanya bolahkah ia bercakap-cakap di situ Tidakkah putra Dewa Metu Keranjang ini keberatan Dan ketika Tan Hong mengangguk dan tumbuh ketenangannya maka pemuda itu pun hilang Canggungnya melihat gadis ini bersikap bebas, wajar Aku telah mendengar sepak terjangmu di sini, terus terang aku kagum Kau telah menyelamatkan pula Heng Chiang Kun dari bahaya yang mengancamnya, Tan Hong Begitu banyak hal-hal mengagumkan yang kulihat pada dirimu Kau pantas sebagai putra ayahmu yang lihai Ah, aku tak banyak melakukan apa-apa, justru hampir saja aku membahayakan nasib Kaisar Kalau tak ada Kio Eng menolongnya entahlah seberapa besar dosaku, Yulia Jangan terlalu memujiku karena betapapun sewaktu-waktu aku juga bodoh Aku melihat sebaliknya, gadis itu tersenyum Kau bertanggung jawab dan memperhatikan tugasmu, Tan Hong Ternyata kau kembali ke sini melihat Junjunganmu Aku sebenarnya ingin bertemu Kio Eng Tan Hong tiba-tiba bicara tanpa sadar, jujur Aku heran dan merasa aneh bagaimana tiba-tiba ia berbalik seperti ini Karena selama ini tak sedikit pun ia peduli kepada orang lain Kau ingin menemui Kio Eng Yulia menahan perasaannya yang tertusuk Diakah putri paman Fang Fang dari Bibi Ceng Ceng? Benar, Yulia, kau rupanya sudah banyak tahu Ia gadis yang hebat, keras kepala dan berkepandaian tinggi tapi sesungguhnya berwata dasar baik Hektometer, Yulia semakin tertusuk lagi, Tan Hong semakin terang-terangan memuji Aku mendengar ini dari Beng Li, Tan Hong Tapi bukankah ia tadinya memusuhi dirimu dan ayah ibumu? Itulah yang aneh Ia bahkan hampir membunuhku, memenciku sampai ke urat daging Tapi sekarang, ah, apa yang terjadi dan kenapa tiba-tiba ia menolong Kaisar, padahal ia dulu tangan kanan Liong Ong Jaya Si pemberontak itu? Benar, dan ia akhirnya galang gulung dengan Witok Teringat pemuda ini aku benci setengah mati Witok itu jahat, dan dulu curang mengeroyoku Yulia menarik napas dalam Cerita ini sudah didengarnya dari mulut Beng Li Sejak Beng Li menjalin cinta dengan kakaknya dan mereka selalu bertiga Maka ia pun banyak tahu akan kisah Dewa Matuk Keranjang dan murid serta keturunannya ini Apalagi setelah Beng Li bertemu ibunya dan Fang Fang, ayah kandungnya itu Dan ketika ia mengangguk dan ikut Muram, cerita Kiok Eng belum banyak diketahui maka ia pun dalam saja ketika Tan Hong bicara tentang itu Dua anak muda ini memang belum tahu kejadian Kiok Eng setelah bertemu ayahnya Betapa gadis itu disadarkan setelah ditolong Sin Kun Butek dan cucu serta menantunya Setelah hampir saja menjadi korban Hoatlek Kim Jong Ko yang dilepas Yang Lun Mughal Maka ketika Kiok Eng menolong Kaisar padahal sebelumnya tampak dekat dengan Liong Ong ya Juga Witok maka Tan Hong tak tahu bahwa sekarang gadis itu membenci orang-orang itu setelah ibunya diculik Tan Hong memang belum mendengar ini Ia merasa kaget dan terheran-heran ketika gadis itu menyelamatkan Kaisar Ia tak mengerti bahwa Kiok Eng sekarang bukan Kiok Eng dulu lagi Gadis ini sudah menemukan kesadarannya setelah disembuhkan Sin Kun Butek Berkat kakek itulah dan juga nagi maka Kiok Eng tak membenci ayahnya lagi Ia melihat betapa seng ayah menerima keadaannya pula dan memaklumi segala sepak terjangnya yang lalu Namun karena di bukit angsa gadis ini menemukan ibunya diculik Dan penculik itu bukan lain si kakek Gundul dan muridnya Witok Maka kemarahan Kiok Eng meledak dan saat itu ketika berlari menuju ke kota raja Secara kebetulan saja Kiok Eng melihat Kaisar dan rombongannya diserang Tan Hong memang tak mengetahui perubahan yang terjadi pada gadis baju hitam itu Cintanya yang masih melekat membuat Tan Hong sering sedih Tapi ketika pemuda itu tahu betapa Kiok Eng meninggalkan Leongong ya Tak lagi berada di istana diam-diam timbul harapan baru di hati pemuda ini Akan tetapi harapan itu dihancurkan oleh kehadiran Witok di sisi Kiok Eng Tan Hong kembali terguncang Namun untunglah, berkat Kekuatan batin yang dimiliki putra Dewa Matsukeranjang ini tak sampai hancur total Tan Hong tak sampai bunuh diri umpamanya Atau menjadi pendekta dan bertapa Maka ketika ia tetap mengikuti segala peristiwa dari jauh Termasuk di istana itu maka ia pun bertemu utusan Sem Tai Jain Dan segera menjadi pengawal rahasia di dalam pasukan Heng Chi Yang Kun Melindungi Kaisar Tan Hong masih dalam saja setelah bicara tentang Kiok Eng Yuliah juga termenung dan tidak banyak tanya Dan ketika rombongan itu terus bergerak membawa Kaisar menjelang malam bertemu atau dijemput pasukan Bu Go Answe Maka di luar kota Raja ini Kaisar berhenti Terjadi pembicaraan serius di kalangan tokoh-tokoh itu Kok Tai Jain menemani rekannya dan berkali-kali Kaisar menahan gigi yang gemeretak Akhirnya pengkhianatan Leongongnya diketahui Witok putra tirinya itu juga tak luput dari kemarahannya dan diambillah keputusan bahwa pemberontak harus ditumpas Tapi karena istana dikuasai dan Sem Tai Jain serta putra mahkota juga terjebak di sana Kaisar tertegun maka dipandangnya Bu Go Answe jenderalnya yang setia itu Kau ahli strategi, bekas panglimaku yang amat ulung Aku tak tahu bagaimana memecahkannya, Go Answe Tapi betapapun harapan ini ku letakkan di pundakmu Kau aturlah semuanya dan ku beri wawenang penuh menumpas pemberontak Kau pemimpin darurat di sini Tapi hamba sudah pensiun, ada Go Siao Go Answe di sini Aku bekas anak buahmu, jenderal muda itu buru-buru berseru Betapapun kau bekas atasanku, Go Answe Kalau sekarang Seri Baginda menetapkan begitu aku pun girang Kau lebih berpengalaman daripada aku, bukti Bahwa cepat-cepat kau mengeluarkan pasukan memisahkan dengan anak buah cowo yang Go Answe tepat sekali Aku bakal terbunuh kalau kau tidak membawaku keluar Benar, kok Tai Jain mengangkuk dan menyambung pula Kau adalah bekas Menteri Pertahanan, Go Answe Kau lebih tahu dan berpengalaman Seri Baginda sudah menunjuk Ini Dharma baktimu kepada negara Baiklah, tapi betapapun tak mungkin aku bekerja sendiri, Tai Jain Kau harus membantuku pula Biasanya keberhasilanku adalah atas bantuanmu juga Kau harus di depan pula Aku mengiringi kalau kau menghendaki Tentu saja aku tak keberatan, hanya kaulah yang memegang pucuk pimpinan Bu Go Answe mengangguk Akhirnya ia menerima juga keputusan Kaisar itu Lagi-lagi dirinya memegang pucuk pimpinan Dan ketika Seri Baginda beristirahat dan malam itu Pembicaraan dilanjutkan sendiri Maka Jenderal ini memandang Dewa Matukeranjang Tanpa bantuan orang sepertimu tak mungkin Siang Lun Mogal dan kawan-kawannya dapat ku hadapi Mereka bukan tandingan pasukan yang hanya berkepandaian biasa Dewa Matukeranjang Bagaimana pendapatmu kalau Witok dan gurunya itu kuserahkan kepadamu Hehehe, ini tugasku sebagai warga negara yang baik Kalau tidak sekarang mau kapan lagi, Go Answe Aku sanggup, tak menolak Tapi kau belum sembuh, seng istri terbelalak, khawatir Bagaimana dengan lukamu tadi, suamiku? Bukankah sudah dikatakan bahwa kau tak boleh bertempur? Haha, siang Lun Mogal itu tak tahu kalau aku terluka Lagi pula tewas membela negara bukankah kematian terhormat? Ah, kalau ia menyerangku tentu ku balas Mien Nio, ada kau di sini? Buat apa khawatir? Hektometer, kok Taijin berkerut memandang kakek itu? Lalu Bu Go Answe Dia memang belum sembuh, Go Answe Tak enak juga memintanya menghadapi siang Lun Mogal Bagaimana kalau menunggu yang lain datang, Fang Fang umpamanya Agaknya tak dapat menunggu lebih lama lagi Kalau di sana Putra Mahkota dan Sam Taijin terjebak Bagaimana menurutmu yang lebih penting, Taijin? Membiarkan pangeran terbunuh atau secepatnya kita menyerbu Kok Taijin bingung? Dan ada Tan Hang di sini, Dewa Matukeranjang tak sendirian Kupikir tak perlu khawatir, Taijin, anak itu tentu membantu orang tuanya Yang kupikirkan adalah secepatnya menyerang lebih baik Aku khawatir akan keselamatan Putra Mahkota dan Sam Taijin Sudahlah, kakek itu tertawa Ormongan Bu Go Answe benar, aku tak perlu dikhawatiri Anak istriku ada di sini dan tentu mereka tak akan membiarkan aku begitu saja Dan kau, kakek itu menepuk istrinya Jangan buat malu aku di depan orang-orang ini, Mien Niu Lihat mereka sendiri mati-matian membela seribah ginda Ini membela negara, perjuangan suci Wanita itu terisak Betapapun akhirnya ia sadar bahwa suaminya betul Keselamatan Putra Mahkota dan Sam Taijin lebih penting Kalau ia dan Tan Hang menjaga suaminya ini tentu musuh tak dapat bertingkah macam Macam Maka mengangguk meskipun diam-diam khawatir akhirnya ia diam saja memeluk suaminya Malam itu sudah diambil keputusan akan melakukan serbuan Waktu yang dipilih adalah malam berikut, satu dua hari lagi Dan karena mereka harus menyusun kekuatan dan mengatur strategi Bu Go An Sui memanggil Tan Hang dan Lu Chiang Kun Maka di sini Jenderal Tua yang gagah itu mengharap Tan Hang menyelidiki istana Perkembangan berikut harus kita ketahui Sanggupkah besok sore kau memasuki istana, kalau perlu boleh membawa kawan yang sekiranya dapat kau wandalkan? Baiklah, Tan Hang berpikir sejenak Akanku laksanakan tugas ini, Go An Sui, tapi tolong jaga ayahku di sini Jangan beritahu bahwa aku ke istana Jenderal itu mengangguk Dia telah mulai mengatur siasatnya dan memecah kekuatan menjadi beberapa bagian Lu Chiang Kun disuruhnya mengepung bagian selatan Kota Raja Sementara dia sendiri dan Kota Ijin berada di timur dan barat Dan karena masih ada sisa pasukan yang dipimpin Go Siang Go An Sui Maka petinggi ini diminta untuk siap-siap di gerbang sebelah utara Besok sudah akan didapat berita Tan Hang membantu kita Bersiap-siaplah di tempat yang sudah ditentukan dan kita masuk menyerbu begitu ku lepas panah api Semua mengangguk Ketegangan pun tentu saja muncul Mereka khawatir oleh keselamatan Putra Mahkota Dan karena pemberontak memang harus segera diserbu Atau Putra Mahkota terbunuh Maka keputusan Bu Go An Sui untuk bergerak paling lambat dua hari lagi dapat dimaklumi Tan Hang menjadi utusan untuk melihat keadaan istana Pemuda inilah yang dianggap paling mampu Dan ketika semuanya bersiap dan mengikatkan senjata masing-masing Maka malam yang ditentukan itu berkelebatlah bayangan Tan Hang dan tiga temannya yang lain Beng Lee dan Franky serta Yuliah Pemberontak benar-benar bergerak cepat Sadar bahwa kok Tai Jain dan kawan-kawannya lolos Maka Liyongong yang memerintahkan agar semua pintu gerbang ditutup Ada penyesalan dan kekecewaan di wajah pangeran ini Ia gagal membunuh menteri itu Juga Sem Tai Jain dan Putra Mahkota belum ditemukan Dan ketika sehari itu Kuihawa tak mampu menemukan persembunyian bekas majikannya Maka kepada bekas pelayan inilah Liyongong yang menumpahkan kemarahannya Sikapnya kasar dan tidak ramah lagi Gulok, Tolol Kau semestinya tahu di mana majikanmu bersembunyi Kuihawa, bukankah sejak kecil kau ikut Sem Tai Jain Atau kau pura-pura saja dan melindungi majikanmu itu Takut dicaci maki Gadis ini pucat, berubah Ia dipanggil dan berada di ruangan dalam Di mana terdapat pula pembantu-pembantu pangeran itu Ada pula Witok, juga dua gadis cantik yang dikenalnya sebagai sepasangan Yang seru nih merah Melihat orang-orang ini sebenarnya ia tak takut Liyongong ia selalu melindunginya Tapi ketika hari itu ia didamrat kasar dan tak ada hormat atau kasih sayang Ia menggigil maka satu di antara dua gadis itu bangkit berdiri Jarinya menjepit jarum Atau ia minta kupaksa Ongya Jangan-jangan pikirannya berubah karena merasa berhianat Ah, coba ku tusuk sedikit hidungnya agar mengaku terus terang Kuihawa menjerit Otomatis ia lari berlindung di balik Liyongong ia gemetar dan menangis Namun Seng pangeran justru mendorongnya menjauh Liyongong ia membenta agar dia mencari sungguh-sungguh Atau hari itu ia tak akan dihiraukan lagi Dan ketika gadis itu terseduh dan terpukul hatinya Perubahan ini dilihatnya lebih menakutkan Maka gadis baju kuning sudah mendekati dan siap mencocokkan batang jarumnya Hei hei, kesinilah Ongya tak akan peduli lagi kalau kau berpura-pura Ayo ku coblos sedikit dan biar kau bekerja lebih baik Ampun, tidak Jangan, Nona jangan Akan tetapi Siulin sudah menggerakkan tangannya Ia tentu saja telah tahu pengkhianatan gadis ini Dan sengaja ingin memberi pelajaran Apalagi secara terang-terangan Witok tampak bergeirah memandang pelayan bertubuh padat ini Sinar mata pemuda itu membuatnya benci Tapi ketika ia mengelabatkan jarumnya dan Kuihawa menjerit Liyongong ia diam saja Tiba-tiba sebuah tangan kuat menangkap gadis ini Jangan lukai dia, biarkan saja Ternyata Witok Sigap dan cepat pemuda ini meloncat dari kursinya Menangkap dan mencegah jarum itu menusuk Kuihawa Dan ketika Siulin terkejut dan membelalakan mata Dugaannya benar mendadak encinya terkekeh dan sebatang jarum lain menyambar ujung hidung Kuihawa Hei hei, kekasih kita ini rupanya tertarik kepada Kuihawa Ah, ia mengemaskan hati kita, Siulin, biarku beri sedikit pelajaran dan masihkah ia bergeirah lagi Terdengar jerit dan tubuh yang roboh Siuhawa, orang tertua dari seruni merah ini sudah bekerja Ia pun telah melihat gerak-gerik Witok dan tak senang menyambit dan robohlah Kuihawa Pelayan itu terjengkang Dan ketika Witok terkejut melepaskan Siulin Pelayan itu bergulingan di lantai Tiba-tiba pemuda ini berseru menyambar pelayan wanita itu Siuhawa, Siulin, gadis ini masih berharga untuk kita Jangan mencelakainya Dua wanita itu merah Witok berkelebat dan keluar ruangan sementara gadis itu ditotoknya Sebentar saja hidung Kuihawa sudah membengkak, hitam Namun ketika sepasang seruni ini hendak mengejar maka Liongongnya bangkit berkata Nona, Witok memang benar Kalau ia dapat memujuknya siapa tahu Kuihawa bekerja lebih baik Jangan cemburu kepadanya karena Witok benar Sadarlah kakak beradik ini Mereka saling pandang dan tiba-tiba terkekeh Mengerling pangeran itu tapi Liongongnya meninggalkan ruangan Dan ketika keduanya berkelebat dan menghadang pangeran itu Maka tanpa malu-malu kakak beradik ini memegang lengan Liongongnya Kalau begitu paduka siap menggantikan Witok? Paduka tak keberatan menemani kami berdua menghilangkan cemburu? Kalau saja keadaan tidak seperti itu dan Liongongnya sedang marah Tentu pangeran ini dengan gembira akan menyambut Dua gadis cantik ini adalah gadis-gadis pemikat yang tubuhnya padat menggairahkan Tak kalah dengan Kuihawa Tapi karena pemberontakan sudah dimulai dan gagalnya menemukan Sam Taijin Membuat pangeran ini uring-uringan Ia tak dapat tenang kalau lelaki itu dan putra mahkota belum ditemukan Maka pangeran ini menggeleng menarik napas dalam Harap kalian tidak menggodaku, suasananya kurang tepat Kalau Sam Taijin dan putra mahkota dapat ditemukan tentu senang sekali aku menemani kalian Siu Hwa Tapi sekarang tidak Kita masih harus berjaga dari pembalasan musuh Kaisar belum terbunuh Tapi Witok berduaan dengan Kuihawa Ia dalam rangka memujuk, kita belum menemukan persembunyian putra mahkota dan Sam Taijin Jadi paduka membiarkan kami kecewa Maaf, tidak begitu, Siu Hwa Hanya waktunya tidak tepat Tanda petik Kalau begitu kami pergi Hi pangeran terkejut Nanti dulu, Siu Hwa, jangan Dua gadis itu berhenti bergerak Mereka telah meloncat dan siap mengancam ketika pangeran tiba-tiba berseru Betapapun mereka harus mengertak Dan ketika Liongong ia menyambar dan memeluk pinggang mereka Maka terkekehlah dua gadis ini dicium pipinya Kami akan pergi kalau paduka menolak kami Buat apa tinggal kalau tidak diperlukan Baiklah, baiklah Kalian memang tak kenal puas dan Mari ke kamar Kakak beradik itu tertawa Bukan hal aneh kalau mereka berganti pacar Witok pun begitu Tapi ketika Liongong ia hendak membawa pasangan ini ke kamar Pribadinya mendadak terdengar ribut-ribut dan suara cambuk Minggir, minggir, kami hendak menghadap Liong Ong ia atau Wiong ia mencari siang lunmogal Mana kakek gundul itu, suruh ia keluar Liongong ia terkejut Belum dia menutup pintu kamarnya maka berlari-larilah Empat pengawal memberitahu Di luar terdapat sebelas nenek-nenek mengamuk Mereka marah-marah dan memaksa masuk Semua yang menghadang dihajar Dan ketika Liongong ia tertegun memandang Dua seruni ini mendadak siu hawe A berkelebat di susul adiknya Ribut-ribut itu semakin dekat Biar kami lihat siapa pengacau itu Apa perlunya mencari paduka Ternyata mereka ini adalah nenek meme dan kawan-kawannya Menghajar dan masuk secara paksa Nenek-nenek ini membuat pengawal berpelantingan Entah bagaimana tahu-tahu mereka itu sudah di istana Dan ketika siu hawe dan adiknya berkelebat keluar Maka Hang Wangwe dan kawan-kawan juga keluar Di susul orang-orang kengow yang cepat membentak mendengar ribut-ribut itu Hehehe, siapa ini? Kecoa-kecoa dari mana? Minggir Minggir, kami hendak menghadap Liongong ia atau Wiongjia Kami mencari kakek gundul sianglun mogal Orang-orang kengow itu marah Ada di antara mereka yang mengenal nenek meme Berseru dan menyerang tapi nenek itu mengibaskan rambutnya Sekali dia menangkis maka orang itu menjerit Senjatanya mencelat Dan ketika yang lain menyerbu dan berseru marah Maka orang-orang kengow ini mengeroyok nenek-nenek itu Mereka ini istri-istri dewa matuk keranjang Tangkap, robohkan mereka Hehehe, sudah mengenal kami? Bagus, tapi menyingkirlah kalian, tikus-tikus busuk Dibantu orang-orang macam kalian perjuangan ini tak akan berhasil Ayo, mana sianglun mogal atau muridnya Witok? Plak des nenek-nenek itu menangkis, berputar dan Bersatu padu dan terlemparlah orang-orang itu Hang Wangwe dan kawan-kawan bukan tandingan Tapi ketika berkelebat bayangan siangang bohtan dan mereka itu membentak mengelebatkan pedang dan ikat pinggangnya Disusul jarum-jarum halus Maka sebelas nenek-nenek itu terkejut dan berseru keras Tua-tua bangka dari mana ini berani mengacau istana Kalau hendak menghadap pimpinan berlakulah yang sopan Tapi akhirnya nenek-nenek itu terkekeh Jarum dan pedang serta ikat pinggang itu tentu saja ditangkis dengan serentak Mei Mei mengibaskan rambutnya sementara Bi Hwa dan Bi Giok mempergunakan kiam-ciang Tangan pedang Tangan ini sekeras pedang dan senyaring itu ketika menangkis Si Wulin dan kakaknya terkejut Dan ketika mereka terpental namun menyerang lagi Dibantu yang lain maka sebelas nenek itu membentak terkekeh mengejek Gadis-gadis remaja ini lumayan Tapi dengan kiok yang belum ada apa-apanya Heh, mundur dan suruh kakek itu datang Anak-anak Atau kalian kena hajaran dan tidak bisa bangun Dua kakak beradik ini marah Mereka melepas lagi senjata rahasia Namun satu di antara nenek-nenek itu membalas Belasan ginciam, jarum perak, berkeredat menyambar mereka Bahkan juga orang-orang lain Dan ketika mereka berteriak dan berlompatan mundur Satu di antara jarum-jarum itu hampir mengenai pipi Si Wulin Maka liongongnya berada di luar dan sudah melihat itu Mendengar pula kata-kata mene Berkilatlah pangeran ini Disebutnya nama kiok yang membuat mukanya merah Ternyata nenek-nenek itu adalah guru kiok yang Sekaligus istri Dewa Matuk Keranjang Tapi sebelum ia berseru mengerahkan pengawal Yang sudah mengepung dan berjaga kata Tiba-tiba dua bayangan berkelebat dan witok serta gurunya muncul di situ Hehehe, meme dan kawan-kawan rupanya Bagus, ada apa mencari aku? Bidadari-bidadari manis Apakah kalian tak suli lagi dengan suami kalian itu dan mencari laki-laki seperti aku? Minggir, semua minggir dan biarkan mereka ini berhadapan dengan aku Siang Lun Mogal menggerakkan tangannya dan mencelatlah orang-orang kengu itu Bagai didorong tenaga raksasa Hang Wang Wen dan kawan-kawan terlempar Berteriak dan bergulingan sementara Mei Mei dan kawan-kawannya terkejut Mereka berada di dalam hingga terlindung Namun karena angin pukulan itu amat kuat dan menyambar juga Mei Mei melengking berjungkir balik Maka sepuluh nenek yang lain juga serentak melempar tubuh membuang sisa angin yang meneru itu Bres-bres Turunlah sebelas nenek ini dengan muka pucat Mereka bergoyang dan kaget memandang kakek gundul itu Siang Lun Mogal berdiri pengah tertawa-tawa Matanya membelalak dan menyipit lagi memandang nenek-nenek itu Tatapan matanya akhirnya berhenti pada B.H.I.C.U Nenek berpayudara besar Dan ketika ia terkekeh dan mengerahkan Hoatlek Kim Ciongkonya mendadak Kakek itu menggapai Hei, B.H.I.C.U, kesinilah Nenek itu terkejut Bagai disihir atau disedot hisapan kuat Tiba-tiba ia bergerak maju, mendekat dan tau-tau dipegang serta di remas buah dadanya Dan ketika nenek ini menjerat dan sadar Yang lain serentak berkelebat maju Maka Memei dan lain-lain menghantam kakek itu Siang Lun Mogal, jangan kurang ajar kau Kakek ini mengelak Ia terkekeh dan bergerak ke kiri kanan akhirnya menangkis Belasan pasang tangan itu tak mungkin dihindarkannya begitu saja Maka ketika ia menggerakkan lengan dan sepuluh nenek itu tergetar Maka Memei dan lain-lain terhoyung Sementara B.H.I.C.U sudah mencabut pisau kecil di balik bajunya dengan muka merah padam Kau, kau berani menghinaku? Kau berani memegang-megang tubuhku? Hahaha, kau tua-tua semakin menjadi B.H.I.C.U Milikmu besar dan masih kencang Berani bertaruh bahwa selama ini Dewa Matukeranjang tak pernah memakai mu lagi Keparat nenek itu melengking Kau semakin jorok, Siang Lun Mogal Mulutmu berbau busuk Mampuslah Akan tetapi kakek ini diam saja Ia tertawa tak mengelak serangan itu Pisau menusuk dan mengenai dada kirinya Tapi ketika B.H.I.C.U terpekik pisaunya Patah, terhuyung maka kakek ini menggerakkan lengannya lagi dan tahu-tahu memeluk nenek itu Menciumnya Kau tua-tua kelapa, semakin tua banyak santannya Ngok-ngok Meledaklah tawa semua orang Kalau saja kakek ini tak begitu cepat dan lihai menangkap lawan Belum tentu nenek itu berhasil dicium B.H.I.C.U mengelak dan membuang muka ke kiri kanan Tapi karena Siang Lun Mogal adalah kakek yang lihai dan ia dua tingkat di atas nenek ini Maka mudah saja baginya mencium dan nenek itu tentu saja menendang dan merontah-rontah Akhirnya didorong dan bergulingan meloncat bangun Terkutuk, keparat Jahanam Terkutuk I Akan tetapi mei-mei dan lain-lain beringas membentak Mereka tentu saja tak mungkin tertawa dan saat itu majulah Wito Pemuda ini heran dan kaget betapa guru-guru kiok yang ini datang ke sini Ia menduga tentu ada sesuatu yang penting, sesuatu yang menguntungkan Dan karena ia tahu betapa nenek-nenek ini memusuhi Dewa Matukeranjang Tak boleh gurunya menghina lagi maka cepat-cepat ia mengangkat tangan berseru keras Tahan, cuwilo ciampu dan suhu harap tidak bermain-main lagi Kita ingin tahu apa maksud kedatangan kalian dan harap berterus terang Kami sebenarnya ingin membantu kalian nenek Lin Lin kini melengking Tapi gurumu dan orang-orang ini tak tahu adat, Wito Kalau kalian mengira kami bisa dihina majulah dan mari bertempur mengadu jiwa Kami tak takut mampus Hektometer-hektometer, begitu kiranya Maafkan kalau suhu dan kami tak tahu ini Kalian datang mengamuk dan meroboh-robohkan pengawal Lo ciampu wal, siapa tidak khawatir dan menyangka buruk Kalau kedatangan kalian untuk membantu tentu saja kami gembira Biarlah aku mewakili suhu meminta maaf Wito adalah pemuda cerdik Begitu nenek-nenek ini menyatakan maksudnya segera dia menjadi girang Bantuan sebelas nenek ini bukan main-main Maka cepat membungkuk dan memberi hormat Tiap pun mengambil hati nenek-nenek ini Yakin bahwa mereka tak mengetahui tentang ceng-ceng Karena sejak berpisah dengan gurunya Kyokeng Tak bersama lagi dengan Memei dan lain-lainnya ini Tapi BHI Chu terlanjur marah Nenek inilah yang menerima hinaan langsung Ia melotot memandang Siang Lun Mogal Maka ketika pemuda itu memintakan maaf gurunya Ia membentak maka ia berseru bahwa kesalahan itu tak bisa diwakilkan orang lain Aku pribadi tak dapat menerima maafmu Gurumu harus meminta maaf langsung Kalau ia tak mau maka rekanku yang lain juga sama seperti aku Mereka pun tak mau dihina dan lebih baik tidak bekerja sama Memei dan lain-lain mengangguk Sebenarnya mereka pun tak senang oleh perbuatan kakek gundul tadi Kalau Siang Lun Mogal berani menghina BHI Chu Tak mustahil kakek ini pun berani menghina mereka Dan karena mereka senasib sepenanggungan Akhirnya mereka pun setuju kata-kata BHI Chu Hal yang tentu saja membuat Wih Tok bingung Akan tetapi pemuda ini lagi-lagi orang cerdik Memandang gurunya dan tertawa lebar Ia berkata bahwa untuk urusan sekecil itu tak perlu gurunya merasa berat Bantuan ini jauh lebih berharga daripada sebuah pernyataan maaf Dan karena Siang Lun Mogal juga gembira mendengar maksud kedatangan itu Tentu saja kedudukannya semakin kuat Maka kakek ini pun melangkah maju mengebutkan lengan bajunya Baiklah, persahabatan lebih baik daripada sebuah permusuhan Aku tak mengira maksud kedatangan kalian ini BHI Chu, ku kira hendak membalas dendam Aku minta maaf dan sekaligus siap bertanggung jawab Kalau diminta untuk menjadi suamimu Cih nenek itu semburat Siapa mau? Kalau kau tak dapat mengalahkan Dewa Metu Keranjang Tak pantas kau melamarku, Mogal Melihatmu pun aku ingin muntah Sudahlah jangan kau menghina aku lagi atau nanti semuanya berentakan Kakek itu tertawa Dari kata-kata ini ia yakin bahwa BHI Chu membenci Dewa Metu Keranjang Apalagi sepuluh nenek yang lain mengangguk dan bersinar-sinar Kebencian mereka kepada bekas suami itu tak lain karena anaknya Dewa Metu Keranjang mempermainkan mereka Juga karena selama ini tak pernah mereka dapat mengalahkan kakek itu Maka ketika semua merasa geram dan kakek ini terkekeh Akhirnya Memei dan lain-lain disambut sebagai sahabat kecuali Liongong Yang tentu saja diam-diam merasa tak senang, marah dan benci Karena melihat nenek-nenek ini otomatis dia pun teringat Kiok Eng yang telah mempermainkannya habis-habisan Namun pangeran ini pandai mengatur diri Witok dan gurunya adalah orang-orang yang mengurus bantuan orang Kang Ou Kalau guru dan murid sudah menerima maka ia pun hanya mengangguk, diam Di tangan guru dan murid itulah bantuan orang Kang Ou diterima Maka ketika hari itu sebelas nenek ini menjadi milik para pemberontak yang berharga Liongong yang masuk ke kamarnya lagi ternyata serasang seruni merah tak ada nafsu melayani Kakak beradik itu terganggu oleh datangnya nenek Nenek ini Mereka penasaran dan marah oleh kekalahannya tadi Apalagi ketika Witok jelas memperhatikan nenek-nenek itu lebih dari mereka berdua Maka ketika keduanya bersungut dan berkelebat keluar Maka keduanya menumpahkan kejengkelan pada pemuda lain di istana pengganti Liongong Ia dan Witok Witok sendiri kembali memasuki kamarnya mengobati Kuihawa Jarum di ujung hidung gadis pelayan itu bukan jarum biasa melainkan jarum beracun Sesungguhnya diam-diam ia juga tertarik kepada gadis ini Hanya karena masih dipakai pamannya maka ia menaruh segan Tapi begitu Liongong Ia mencampakan gadis pelayan ini dan Ia pun tak menyianyikan kesempatan Maka diambillah gadis itu dan kini merawat Kuihawa Ia membelai gadis itu Ada dua hal yang membuat Witok berbuat begini Pertama karena tentu saja nafsunya memandang gadis pelayan bertubuh padat itu Ia sudah cepat mengamati dan tertarik, sebentar saja berahinya bangkit Tapi karena gadis ini adalah bekas pelayan Sam Taijin Dan ia merasa berkepentingan maka ia tak berani bersikap kasar Karena betapapun ia akan membujuk dan ingin menemukan di mana persembunyian pembesar itu Menemukan Sam Taijin berarti menemukan putra mahkota pula Dan inilah yang penting Kuihawa Ia rupanya tergerak oleh pertolongan Witok ini Sebagai pelayan sekaligus kekasih yang baru saja dicampakan Liongong Ia Maka hatinya hancur dan sakit sekali Ia merasa terhina Tapi ketika Witok membelainya dan jari-jari pemuda itu mengusap bunggungnya Maka sedus dan yang tak dapat ditahannya lagi pecah Apalagi ketika pemuda ini menciumnya lembut Sudahlah, tak perlu disesali Pamanku memang kasar, Kuihawa Ia, tapi aku akan melindungimu Balut dulu hidungmu dan jangan menangis, nanti berdarah Kuihawa Ia dipeluk Witok Berdekapan dengan pemuda ini rasanya jauh lebih hangat dibanding dengan Liongong Jaya Kuihawa Ia merasa betapa belayan pemuda itu lembut sekali Tak tahu bahwa sesungguhnya pemuda ini sama saja dengan Seng Paman Bahkan mungkin jauh lebih ganas Maka ketika Witok memujuk dan mengobati lukanya Tangan dan jari pemuda itu tak henti-hentinya mengusap dan mengelus Maka Kuihawa Ia merasa mendapat pengganti dan bisikan Witok menerbangkan semangatnya lagi Pamanku tak perlu kau pikirkan lagi Ia tak tahu perasaan wanita Kalau ia berani mengganggu mu Maka katakan padaku, Kuihawa Ia, ku peringatkan dia nanti Kalau ia kelewatan biarku bunuh Kongcu, Kongcu sungguh-sungguh Ah, siapa bohong, Kuihawa Ia Ketahuilah bahwa diam-diam aku mencintaimu Kalau kau mau menjadi kekasihku biarlah kau belajar silat Gadis ini terkejut, menengadahkan muka Tapi Witok yang tak tahan melihat bibir merah basah ini tiba-tiba menciumnya, melumat Ah, upeh gadis itu meronta Kau, kau sungguh-sungguh Kongcu berjanji padaku Aku berjanji, Kuihawa, dan marilah malam ini kubuktikan cintaku kepadamu Tidak, nanti dulu gadis itu menggeliat, melepaskan diri Aku ingin bertanya sungguh-sungguhkah kau mau mendidiku ilmu silat, Kongcu Aku, aku suka sekali Kalau kau tidak bohong Hektometer Witok bersinar-sinar, pandang matanya aneh, tertawa Bohong kepadamu tak ada untungnya, Kuihawa Sekarangpun kalau kau ingin bisa belajar juga Apa yang menyebabkanmu tiba-tiba begitu tertarik? Aku-aku ingin melindungi diriku sendiri Aku tak mau Dihina lagi Aku ingin membalas orang-orang yang menyakiti itu Termasuk pamanku itu Bukan, gadis ini menggeleng, terkejut Melainkan orang seperti siangang bohtan itu, Kongcu Aku ingin membalas mereka yang telah melukai hidungku Hektometer, memang terlalu Witok memeluk dan mencium lagi Hidung semanis ini tak boleh luka Kuihawa, dua-tiga hari lagi tentu pulih Sudahlah aku tidak main-main dan maukah malam ini kau menerima cintaku Gadis mana tak akan senang Kuihawa adalah pelayan yang baru terlempar dari kekejaman Liong Ongjia Dia sesungguhnya sudah berjuang mati-matian menemukan persembunyian majikannya itu, gagal Maka ketika dicampakan dan ia benar-benar merasa sakit Kini ada pengganti begitu mudah Maka ia pun tersedak Namun pengalamannya dengan Liong Ongjia tak membuatnya malu lagi Ia sudah mulai biasa bergaul dengan lelaki Dan ketika ia mengeling dan bersinar-sinar Bahagia maka Witok yang pandai menangkap gerak gerik wanita sudah memondong dan membawanya ke pembaringan Bagai menemukan pujaannya yang baru gadis ini pun hanyut Cepat sekali ia terbuai oleh cumbu rayu Witok Dan ketika sebentar kemudian Witok sudah melepaskan semua pakaiannya Gadis ini tak menolak Maka di dalam kamar itu Kuihawa merasa aman dan Terlindung Di tengah permainan cinta mereka yang panas Tiba-tiba teringatlah Kuihawa akan seseorang Dan ketika ia mendorong dan menghentikan serbuan Witok Maka gadis ini tengah bicara mengjigil Aku, aku teringat seorang tamu Sam Taijin Apakah Kongcu mengenal seseorang bernama Tiong Taijin? Witok bagai disengat lebah Waktu itu ia sudah menubruk dan mencium kembali gadis montok ini Kehangatan tubuh Wihawa benar-benar memabokannya Tapi begitu nama itu disebut dan ia menjadi kaget Maka otomatis selimut pun dibuang dan ia terbelalak Tiong Taijin Maksudmu seorang laki-laki berumur enam puluhan bertubuh sedikit pendek? Benar, dia itu Inilah tamu yang tiba-tiba kuingat, Kongcu Mungkin saja Sam Taijin menyembunyikan diri di belakang dapur Tamu itu diletakkan di sana dan tiba-tiba baru kuingat Witok seketika padam Ia menyambar pakaiannya dan begitu gembira Kuihawa terbelalak ketika dilupakan Dan ketika gadis ini meloncat turun merasa terpotong Ia masih ingin melanjutkan Maka ia pun memeluk dan menangkap pemuda itu Ceritaku belum lengkap Jangan tinggalkan dulu Ada sesuatu yang kuingat lagi, Kongcu Tentang tingkah laku liongongnya yang aneh itu Ia, ia pernah bicara hendak menyingkirkan dirimu dan gurumu itu Waktu itu ia mabok dan terkekeh-kekeh membelai ku Berjengitlah pemuda ini Kalau tadi Witok merasa gembira dan tegang adalah sekarang mukanya menjadi Merah dan marah Ia begitu terkejut hingga sepasang matanya menyambar tajam Panas dan terbakar hingga Kuihawa menjerit melangkah mundur Sadar Dan ketika gadis ini mengguguk dan kelepasan bicara Betapapun liongongnya adalah paman pemuda ini Maka buru-buru ia menggeleng dan berseru Tidak, tidak, aku salah bicara Maksudku, eh ia Hendak menyingkirkan aku dan orang-orang yang tak disukainya, Kongcu Waktu itu ia mabok dan kuanggap kata-katanya tidak sadar Hektometer Witok mencengkeram dan menangkap gadis ini Tak peduli gadis itu telanjang bulat Katakan kepadaku sejujurnya, Kuihawa Tak usah takut-takut karena sesungguhnya aku pun hendak melenyapkan pamanku itu Apa katanya selain itu? Ternyata ia pun hendak mendahului aku dan berbuat curang Ku bunuh dia nanti Kuihawa terbelalak Ia menjadi tertegun mendengar kata-kata ini, bingung Tapi melihat betapa pemuda itu tersenyum mengejek maka kepercayaannya bangkit lagi Kau sudah mendengar kata-katanya, baiklah, sekarang boleh dengarkan dari aku bahwa sesungguhnya aku pun hendak menyingkirkannya Akulah yang berhak menjadi kaisar dan bukan si tua bangka itu Ia tak dapat berbuat banyak kalau bukan aku dan guruku yang mengerahkan orang-orang pandai Kuihawa mulai tersenyum, namun sepasang matanya masih berkejap-kejap, basah Apalagi yang dikatakannya, Kuihawa Beritahukanlah kepadaku dan jangan takut Aku melindungimu Tidak, hanya itu saja Aku, aku terpaksa mengatakannya setelah ia begitu kejam Mencampakanku, Kongcu Aku, aku berharap kau benar-benar tak menyianyikan aku Besok sajalah mencari Semtai Jin lagi dan, dan sekarang temanilah aku Kuihawa tertawa, aneh Ia telah mendapatkan semuanya dan tiba-tiba keganasannya pun muncul Setelah Kuihawa menceritakan persembunyian Semtai Jin dan juga maksud pamannya yang jahat Tiba-tiba ia menjadi marah dan berkilat-kilat Ia telah menceritakan pula maksudnya membunuh pamannya itu Maka bergerak dan menampar kepala gadis ini Tiba-tiba pemuda itu merasa tak perlu lagi memergunakan gadis ini Kuihawa, kau satu-satunya yang sudah mengetahui rencanaku pula Terima kasih atas pemberitahuanmu tapi maaf pergilah ke neraka Terima kasih atas pemberitahuanmu Terima kasih atas pemberitahuanmu